Lelawan Jokowi minta KPK proses hukum Griblan dan Gaya Sang mantan Gubernur Jakarta dan KPK disorot. Karena ini anak pejabat publik, membeli saham di Bursa Efek, itu dari mana? Sementara bisnisnya juga biasa-biasa saja sebetulnya. Dan itu bagi kami hal yang sangat tidak wajar, sehingga hukum itu tidak wajar, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kelatukan, sehingga bagi kami ini tidak mungkin anak seorang presiden, kalau bukan anak seorang presiden, mendapatkan, cumpikan dana yang begitu besar. Ini pasti berkaitan dengan jabatan publik, ya jabatan presiden. Jadi saya kira ini perlu juga ada, sudah memenuhi unsur-unsur tindak pindahnya korupsi. Oleh karena itu, biarlah KPK yang melakukan penyelidikan biar perkara ini menjadi terang. Udah begini, masih percaya? Beriksa ini, notak dulu. Yang percaya dengan omongan-omongan para pejabat yang ada kemungkinan korupsi, pengadilan adalah, otaknya perlu dibersiakan karena mereka pasti penjilat-perkhianat. Penjilat dan perkhianat. Udah nyata-nyata, fakta di depan mata seperti ini. Ini sangat politik. Dalam konstitusi kita, kan presiden tidak terjangkau dalam ranah pidana. Ada mekanisme konstitusional, bahwa kalau orang presiden duduk atau terlibat dalam bidang-bidang korupsi, dihancang kredit semua. Ini bisa di-upload sendiri, karena ini dukungin resmi dari Minkumhak. Jadi disinilah nama-nama itu bertali kembali dengan perusahaan-grup perusahaan SM itu. Ini yang udah ketangkap, dapet pengurangan hukuman. Yang belum ketangkap, yang masih diusut, Harun Masiko, kemungkinan korupsi pandemi. Gimana itu, Pak? Baiklah, inilah bangsa kita di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Korupsi yang terjadi pada era kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo menjadi sorotan. Hal tersebut berkaitan dengan permintaan yang diajukan oleh relawan Jokowi. Relawan Jokowi yang merupakan ketua umum dari Badan Relawan Nusantara, Edi Sagir Sang, meminta supaya KPK memproses hukum kedua putera mantan Kepenir Kaya Jakarta itu, Kiberanda Kabuming dan Kaya Sang Pangharap. Kiberanda Kabuming dan Kaya Sang Pangharap diduga mendapatkan suntikan dana untuk bisnis merek dari uang haram. Selain itu, Kiberanda Kabuming dan Kaya Sang Pangharap diduga terlibat tindak pidana pencucian uang, berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis mereka dengan grup diduga terlibat pembakaran hutan. Dugaan tersebut telah dilaporkan oleh dosen UNJ, Uedilah Badrun, tetapi belum ada tanggapan dari KPK. Dari tuntutan yang diberikan Edi Sagir Sang tersebut praktik korupsi pada era Jokowi, kemudian disorot oleh ekonomis senior Dr. Tizal Ramli. Sejumlah praktik pencurian uang, rakyat terjadi pada masa kepemimpinan Jokowi. Korupsi dana COVID-19 di Juliari Batubara yang menjadi pelaku dalam perkara tersebut. Perkara yang terbaru mengenai mafia minyagoreng, yang pada tersangkanya ditangkap kejaksaan agung, sehingga membuat kredibilitas KPK dipertanyakan. Ketua Umum Badan Relawan Nusantara Edi Sagir Sang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memeriksa dua putera Presiden Jokowi, yaitu Gibran Akabuming dan Kaisang Pangarep. Desakan tersebut disampaikan Edi Sal sebagai tindak lanjut laporan dosen Universitas Negeri Jakarta, Uedilah Badrun, dalam unggahan keterlibatan keduanya tindak pidana pencucian uang. Hal ini berkaitan dengan dugaan KKN Relasi Bisnis Anak Presiden dengan Grup Bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Edisa sebenarnya mengaku ragu KPK akan memeriksa Gibran dan Kaisang. Meski begitu, ia berjanji akan terus mengawal dan mengingatkan rejim ini untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Edisa mengatakan gerakan 98 mengkritik anak-anak Suharto yang berbisnis. Kata Edisa, masyarakat mempertanyakan proses bisnis yang dijalankan kedua anak Presiden Jokowi itu, termasuk membeli saham nilainya hampir 100 miliar. Korupsi yang terjadi pada era kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo menjadi sorotan, hal tersebut berkaitan dengan permintaan yang diajukan oleh Relawan Jokowi. Relawan Jokowi yang merupakan ketua umum dari Badan Relawan Nusantara, Edisa Girsang, meminta supaya KPK memproses hukum kedua putera mantan Kementerika Jakarta itu, Gibran Raka Buming dan Kaisang Pangarep. Gibran Raka Buming dan Kaisang Pangarep diduga mendapatkan suntikan dana untuk bisnis merek dari uang haram. Selain itu, Gibran Raka Buming dan Kaisang Pangarep diduga terlibat tindak pidana pencucian uang. Berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis mereka dengan grup diduga terlibat pembakaran hutan. Dugaan tersebut telah dilaporkan oleh dosen UNJ, Bu Edilah Badrun, tetapi belum ada tanggapan dari KPK. Dari tuntutan yang diberikan Edisa Girsang tersebut, praktik korupsi pada era Jokowi, kemudian disorot oleh ekonomi senior Dr. Tizal Ramli. Sejumlah praktik pencurian uang, rakyat terjadi pada masa kepemimpinan Jokowi. Korupsi dana COVID-19 di Julia Adibatubara yang menjadi pelaku dalam perkara tersebut. Perkara yang terbaru mengenai mafia minyak goreng, yang pada tersangkanya ditangkap kejaksaan agung, sehingga membuat redibilitas KPK dipertanyakan. Ketua Umum Badang Relawan Nusantara Edisa Girsang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memeriksa dua putera Presiden Jokowi, yaitu Gibran Akabuming dan Kaisang Pangharep. Desakan tersebut disampaikan Edisa sebagai tindak lanjut laporan dosen Universitas Negeri Jakarta, Wedilah Badrun, dalam unggahan keterlibatan keduanya tindak pidana pencucian uang. Hal ini berkaitan dengan dugaan KKN Relasi Bisnis Anak Presiden dengan Grup Bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Edisa sebenarnya mengaku ragu KPK akan memeriksa Gibran dan Kaisang. Meski begitu, ia berjanji akan terus mengawal dan mengingatkan rejim ini untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Edisa mengatakan gerakan 98 mengkritik anak-anak Suharto yang berbisnis. Kata Edisa, masyarakat mempertanyakan proses bisnis yang dijalankan kedua anak Presiden Jokowi itu, termasuk membeli saham nilainya hampir 100 miliar. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!